Menekuni profesi yang berbeda di dunia entertainment rupanya tidak menghalangi jalinan persahabatan antara Maya Estianti dan Firni Ismail. Telah beberapa tahun menjalin persahabatan, keduanya pun semakin kompak satu sama lain. Dan tak jarang mereka kerap kali bertukar cerita seputar kehidupan pribadi, salah satunya soal asmara. Aku yang suka curhat kali dulu jamannya belum married, dia cowok lah ya, kalau waktu belum married, nah bunda bagian penasehat sih, tapi kadang-kadang ngeyel. Siapa lo? Nggak em, tapi alhamdulillah akhirnya mendengar juga apa yang dinasehati, alhamdulillah menikah, punya anak dua gitu. Jadi kalau aku sih learning, banyaknya aku learning karena bunda lebih jam terbangnya untuk masa rumah tangga lebih duluan kan, jadi banyaknya pasti yang curhat aku ya. Gue sih yang suka ngasih nasihat dia, dia seolahnya orangnya yang nggak ngerti hidup gimana, bingung bukannya nafas, saya nggak tahu dia. Makanya sering gue ngasih nasihat gitu. Kalau bunda paling, kalau aku support, kalau ada orang yang deket sama bunda, aku suka, bukan sok-sok sekolah psikolog, cuman suka melihat karena tahu karakternya dia kayak apa, cocoknya dia sama karakter ini. Karena kadang-kadang kan, ya namanya dua orang yang beda gitu loh, akhirnya kalau main ini bisa match, kalau main ini nggak, kalau yang ini sama main dulu, misalnya kalau ini gimana, kalau ini lebih oke nih, sekarang lebih oke lah. Tak hanya menekuni profesi yang berbeda, karakter yang dimiliki Maya dan Firni pun cukup berbanding terbalik satu sama lain. Namun karena kuatnya ikatan persahabatan di antara mereka, tetap saja dua wanita ini mampu menemukan kesamaan di antara banyaknya perbedaan. Dia terlalu perempuan banget. Kalau saya orangnya tampilannya perempuan, tapi sebenarnya laki. Kalau dia terlalu perempuan. Kuku-kuku, lihat dengan kuku-kuku baru. Kuku-kuku kan beda kan? Kuku-kuku baru. Kuku-kuku patah. Kalau aku katanya Firni, kuku-kuku patah, itu perempuan banget. Dia kecana, pedi-menial. Aku udah, AIGP, ya bodo amat gitu kan. Dia lihat kuku-kuku begini, bawa perempuan begini ya, dia begini. Kalau aku, bunda, sama-sama satu frekuensinya, makanya bisa nyambuh. Satu, kerja keras. Aku juga senang kerja. Kedua, independent woman. Terus, kita tuh gak suka usil, gak suka rumpi, gak suka ribet. Nah, aku tuh senang sama orang yang gitu. Dan apa adanya, papok-papok, lu jelek, lu gendut. Kadang-kadang orang, ih, kamu cantik. Bahkan, ih, gendut banget sih. Nah, aku tuh gak bisa gitu. Selama beberapa tahun menjadikan persahabatan, beruntung, konflik yang besar tidak pernah mengampiri di antara keduanya, yang bisa saja merusak hubungan mereka. Justru, Maya dan Firni menghiasi ikatan persahabatannya itu dengan saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Dan kita gak ketemu tiap hari, kita gak jalan tiap hari, tapi kita ketemu tuh kayak udah cerita setahun, udah tahu ceritanya. Gak mesti yang mesti tiap hari telosonan, jalan bareng terus, enggak. Lu sih yang berantem lah yang jalan tiap hari mulu. Malah ngomongin, ya kan. Tapi lebih intensitasnya, lebih ke feel ya. Udah percaya, udah trusting, ya udah nyaman. Akhirnya aku dapet, mau pergi ya kemana rumah Maya Gideh sama suami, pulang jam berapa, ya boleh. Aman, kalau ini maman. Gitu deh, nyaman. Karena saling silang saya, kalau ada yang negur aja dia udah marah. Ada temen yang cuma sekilas, justru malah kadang-kadang nyari temen nyebur bareng. Kalau dia enggak, kita saling add awas bun. Eh, awas bir. Awas loh, gitu loh.